Intro Halo selamat sore Sambat RTV Kembali berjumpa dalam misi Indonesia Update Bersama saya Ezra Adianto Sambat RTV sejumlah warga yang sudah melakukan perjalanan mudik di Pulau Sumatera Telah berangsur pulang ke Pulau Jawa Hingga hari ini sudah lebih dari 112 ribu penumpang Telah diberangkatkan dari Pelabuhan Bakau Hini Lampung Informasi lengkapnya disampaikan oleh Petar RTV Dave Birvana Dan juru kamera Riki Rusdiada Sahabat RTV antrean kendaraan yang menuju ke Pulau Jawa Menyeberang dari Pelabuhan Bakau Hini Ini memang masih terpantau masih belum signifikan kembali pada Jumat siang Dan kalau berdasarkan pola dari yang sudah terjadi Sejak hari H lebaran hingga H plus 2 Ini memang lebih banyak kepadatan ataupun antrean ini terjadi pada malam hari Untuk sepanjang hari Kamis ada 112 ribu penumpang Yang diberangkatkan dari Pelabuhan Bakau Hini menuju ke Pelabuhan Merak Dan jika dihitung dari malam hingga ke Jumat pagi Ada 60 ribu lebih dari penumpang yang diberangkatkan Tepatnya 65 ribu lebih sementara pada waktu sebelumnya ada 47 ribu Jadi memang perbandingan antara penumpang yang diberangkatkan pada pagi hingga siang hari Masih lebih sedikit jika dibandingkan untuk penumpang yang diberangkatkan pada sore malam hingga ke dini hari Dan patut untuk menjadi perhatian kembali bagi para penumpang yang akan menuju ke Pelabuhan Bakau Hini Ada pembagian arus yang dilakukan untuk kendaraan yang mengakses ke sejumlah dermaga Terutama bagi para pesepeda motor juga sudah disiapkan jalur khusus Ikuti arahan dari petugas di dalam pelabuhan agar nantinya tidak sampai terlambat untuk memasuki ke kapal Dan juga tidak salah dalam memilih jalur untuk mengakses penyeberangan di Selat Sunda Dari Pelabuhan Bakau Hini Lampung, Dev Nirvana, Riki Rusdiana, RTV Demikian Lensi Indonesia Update kali ini Kami mengajak sahabat RTV untuk terus menerapkan protokol kesehatan Caranya gunakan masker dengan benar, jaga jarak, dan pastinya Jangan lupa cuci tangan dengan sambun daerah mengalir Saya Ezra Adianto, sampai jumpa Terima kasih telah menonton